Jalan Tokuma nomor 48 Bandar Lampung Kalian mau dimakan kering Atau mau pakai kuat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman yang mudahnya klik video ini Semoga kalian diberi kesehatan Selamatkan kembali dan projeki yang lancar Amin Aku lagi ada di mie ayam koga nih Ini salah satu mie ayam legendaris Yang ada di kota Bandar Lampung Ini berdiri dari tahun 1978 Oke teman-teman Ini dia mie ayam koganya Lokasinya disini Lokasinya itu di jalan Tokuma nomor 48 Bandar Lampung Ini kalian bisa lihat ya Seperti ini untuk bangunan rukunya Oke ini sampai sini Bangunan sebelahnya seperti ini teman-teman Nah disebelahnya ini ada Bank BNI Cabang Kedaton Ini bang BNI ya Bang BNI Cabang Kedaton Di depan bang BNI Cabang Kedaton itu ada dokter mobil Seputarannya disini di jalan Tokuma nomor 48 Bandar Lampung Nah di depan saya itu ada Pasar Koga Depan-depan Pasar Koga lah Seputaran sini teman-teman Nah ini parkirannya Luas banget ya Cukup luas lah maksudnya Ini muat beberapa mobil ya Karena memang satu blok ruko ini Ini untuk mie ayam koga Oke teman-teman gak pake lama-lama Kita langsung aja masuk ke dalam Nanti kita cobain rasanya seperti apa Dan sebelum kita cobain kita seperti biasa Kita keliling-keliling dulu di dalam Disini ya seperti biasa lah Ada untuk tempat cuci tangan lah ya Oke ini kita mulai masuk disini Disini ada beberapa wajah dan kursi Seperti ini modelannya teman-teman Oke di bagian sini juga ada Ada ruangan juga Jadi ini kolasi yang memang rame teman-teman ya Ini ruangannya Yang di bagian sini Jadi ada ruangan banyak Oke kita duduk Terus nanti kita cobain Mie ayamnya Sambil kita nunggu mie ayamnya Ini kita lihat-lihat dulu Menunya Ini ada mie ayam, mie kuah, mie goreng Kue tiaw ayam, kue tiaw kuah, kue tiaw goreng Ada bihun ayam, bihun kuah, bihun goreng Puyung hai, capcai, capcai goreng Nasi goreng, nasi goreng spesial Ada pangsit baso Untuk tambahannya Ini lokasinya teman-teman Jalan Tokuman nomor 48 Kedaton Bandar Lampung Dan ini 100% halal Mie ayam koga Sejak 1978 Dan ini untuk Gambar-gambarnya Kalian bisa lihat Disini juga ada instagramnya Mie ayam koga Bisa dulu ferry juga Ini nama taponya teman-teman 072170209 Jadi kita ada pesan Terus kita dapat ini teman-teman Ini ada nomor mejanya Jam pemesanan Sama Apa namanya Jenis pesanannya Jumlahnya Disini ada Nah ini teman-teman nih Mie nya nih Sudah datang Kalian bisa lihat ya Ini Daging ayamnya Ini mie nya Mie nya Gak sekecil Kayak di mie Lampung ya Tapi ini lumayan kecil Cukup kecil mie nya Jadi ini paketannya ada Mie Ada sayur sawi Terus disini dapat pangsit Sama Daging ayamnya Jadi ini Kalau di mie Lampung Itu gak ada pangsit Kalau di mie ayam koga Itu ada pangsit Nah teman-teman Nah ini Ini untuk kuahnya Coba sini teman-teman Jadi sesuai selera ya Kalian mau dimakan kering Atau mau Pakai kuah Itu sesuai selera Nanti kita cobain nih teman-teman Selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman ini kita aduk-aduk dulu gini nah ini nanti aku cobain dulu yang originalnya ya ini teman-teman originalnya dulu tanpa campuran apa-apa aroma minyak berasa banget ya minyaknya dimakan gini aja udah enak udah coba ini sekarang dagingnya daging ayamnya nih daging ayamnya gurih teman-teman ada manis-manisnya gitu dan ini untuk langsir goreng lenyak untuk langsir gorengnya dan ini kuahnya teman-teman kuahnya agak-agak asin-asin gitu ya gurihnya kurang tapi lebih banyak asin ya untuk kuahnya nah ini nanti ini setelah kita cobain yang original aku mau dicampur pakai sambal dengan saus ini kita kasih sambal teman-teman aku kebetulan suka pedas ya jadi sambalnya agak banyak ini karena aku suka pedas dan ini kecapnya juga agak banyak ya nanti kita aduk-aduk ya teman-teman jadi kalau aku tuh sukanya tuh memang pedas manis gitu jadi kalau makan bakso atau makan mie ayam itu sambalnya banyak kecapnya juga banyak gitu jadi kayak pedas manis gitu aku lebih suka ini kita aduk-aduk sesuai selera juga sambalnya juga tadi sesuai selera yang suka pedas silahkan dibanyakin yang gak suka pedas ya dikit jangan banyak-banyak nanti kepedesan nah ini diaduk-aduk dulu teman-teman nih sampai bubunya medok ya medok nanti kita makan nih teman-teman setelah kita aduk-aduk tercampur sambal lemak kecapnya nah inilah selera aku tuh seperti ini teman-teman oke ini kita cobain yang sesuai selera aku ini teman-teman sesuai selera aku ini yang udah diaduk yang udah dicampur-campur bumbunya mantap ayamnya oke teman-teman nanti aku beri penilaian aku lanjut makan dulu oke teman-teman ini tadi mie ayamnya dua itu 52 ribu berarti satunya itu 26 ribu nah terus ini ada pajak ya pajaknya 10% ini 57 ribu tadi aku nambah pangsit pangsit gorengnya harganya 22 ribu jadi 79 ribu totalnya jadi satu mie ayam itu harganya 26 ribu terus satu pangsit goreng itu harganya 22 ribu pangsit goreng isinya 4 harganya 22 ribu tadi saking kekenyangannya lupa masih nilai itu untuk mie nya mie nya itu lumayan gitu rasanya itu nilainya 8 terus untuk kuahnya kuahnya agak keasinan ya kuahnya itu nilainya 7,5 untuk sambalnya itu lumayan enak kecapnya juga beda ya bukan kecap yang murahan gitu terus pangsitnya juga sedang-sedang aja lah untuk pangsitnya 7,5 tapi isian pangsitnya itu lumayan enak ya untuk pangsit gorengnya maksudnya isinya itu agak lumayan enak gitu jadi kesimpulannya kalau kalian ke Bandar Lampung ya lumayan lah tempat ini buat untuk kalian datengin untuk nyobain kulinernya di Bandar Lampung namanya mie ayam koga di Jalan Tokumar nomor 48 ini mie ayam yang legend yang ada di kota Bandar Lampung dari tahun 1978 oke terima kasih semuanya udah nonton jangan lupa di subscribe lagi kalian sekolah untuk nonton silahkan di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati